Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Inikah cara Abu Bakar untuk dapat menang dalam kampanye politiknya. Mengetahui kecurangan ini, Dewi kembali memanas hatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nasi sudah jadi bubur. Dewi yang terlanjur marah memilih untuk meneruskan permasalahan ini ke jalur hukum dan dituntaskan di meja hijau. Apa yang dilakukan Dewi bukan gertak sambal. Ia merasa harkat dan martabatnya sudah dilecehkan. Jika masalah sudah berjalan di jalur hukum, maka muaranya adalah sanksi hukuman berupa penjara juga denda. Lantas, apa kata Dewi Persik soal anggapan dirinya hanya gertak sambal? Dan hukuman seperti apa yang bakal menjerat Pak Haji nantinya? Kita di sini itu adalah membeli pembelajaran bagi mereka. Jadi jangan semena-mena mereka punya kekuasaan atau merasa dirinya punya kelebihan. Nah dia terlena gitu loh. Dengan ucapan itu adalah bisa memposisikan dia itu menjerat dalam kaitan hubungan tidak bidana apa yang dilakukan oleh dia. Seperti pasal-pasal yang dituduhkan tadi. Yang dilaporkan oleh si Mas Didit. Maka dari itu, saya ini bukan main-main. Kita bukan gertak sambal. Kembali lagi seperti Bang Yanwar bilang, bukan gertak sambal Pak Haji. Bukan. Kami ini benar-benar tegas melakukan tindakan ini. Senyumnya Dewi Persik bukan senyum yang biasa tapi luar biasa.